Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Oke Spongebob kurang makan indomie Ini pokoknya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 sedikit-sedikit bilang intrupsi. Loh kata ini ruang lapat, anggota dewan. Nangkat tangan, intrupsi. Nangkat tangan, intrupsi. Nangkat tangan, intrupsi. Di satu kesempatan, saya pernah training, diminta ini ngedadak. Saya udah hampir gak bisa. Tapi yang minta ini sahabat, seorang IO. Jadi saya jabanin. Pergi ke Bali, di dalam waktu yang sangat sempit banget saya harus pergi ke Bali, saya pikir trainingnya di Balinya, di Denpasar. Gak taunya di Balinya entah di mana, di bawah ke pinggir hutan yang ada danaunya, itu sepertinya kayak nuansa Jurassic Park. Wismanya pun udah lama gak dipakai. Ini saya bilang, kita ke Denpasar, dari Denpasar 2 jam setengah ke situ, luar biasa banget jauhnya. Dan kami dipertemukan oleh orang-orang, sahabat-sahabat semuanya, dengan orang-orang yang dikit-dikit ngomongnya itu intrupsi. 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 Baru aja kita ngeluarin logonya mereka. Baru mau ngomong, MC, belum nyampe ke saya, baru MC ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break drop, sudah ada logo yang mulai berputar, sudah mulai ada 3D-nya, dan mereka langsung bilang, intrupsi. Logo kami tidak ada warna emasnya. Logo kami tidak ada warna emasnya, lawong itu kita ambil dari website-nya Bapak. Bapak cek dong di situ. Tidak akan bilang. Dulu itu anggota DPRD dari Riau. Sedih banget guys. Dikit-dikit interupsi, ngomong, interupsi, ngomong, interupsi. Saya pikir itu yang paling buas. Saya pikir itu yang paling mengerikan. Saya pikir itu yang, tidak ada yang lebih parah dibanding itu. Ternyata nanti saya cerita. Sahabat-sahabat semuanya, di sisi lain, kalau ngejawab susah, kalau ada kesempatan nyamber, kalau nanya, kayak yang ngetes. Jadi menurut Bapak apa artinya kapasitas dan kapabilitas itu? Ngomongnya. Yang tadinya masih ikut. Matanya, bibirnya, intonasinya, gestures-nya. Jadi menurut Bapak apa? Waduh. Luar biasa. Sahabat-sahabat semuanya, dan dari A sampai yang terakhir barusan itu, ngumpul di satu kelas, dan jumlahnya enggak satu. Jumlahnya, semuanya kayak begitu. Ngeri apa ngeri banget? Jadi doa banget buat Anda semuanya, mudah-mudahan enggak ada yang ngalamin kayak begitu ya. Ah, Mas Jiki, Yaakob. Saya pernah, Kang Ari, ngajar para doktor dan master, malah berasa sedang di sidang skripsi ya. Biasanya jabatan leader atau atasan ya, suka nambahi, tapi terus-terusan. Bu Indira, thank you. Sering tuh yang intrupsi, Mbak Tika mudah-mudahan disabarkan. Bu Siti, ada tuh yang ditegas-tugas malah bilang, emang ada ya? Oke, di Medan banyak, Kang, yang kayak begitu, Kang, di Medan. Wow, thank you, Bu Novemina. Mas Prayoto pernah diminta buat ngerjain tugas malah pada bengong. Kalau di grup WA, responnya seperti itu kayak gimana ya? Wah, nanti kita jawab satu-satu ya. Mas Tutus, pertanyaan-pertanyaan mohon dikumpulkan, supaya kita nanti lamanya ditanya-jawab. Guys, itulah yang kita definisikan dengan skeptik hari ini. Yang saya definisikan dengan skeptik di buku Adaptive Learner. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mendapatkannya, dan bisa membaca itu bareng-bareng. Skeptis itu apaan sih? Teman-teman, skeptis itu, kalau kata Cambridge Dictionary, person who has doubt about things that other people believe. Jadi kalau Anda, kan Anda ngajar itu lagi ngajarin belief Anda dong. Anda nge-transfer knowledge itu not only knowledge, Anda juga nge-transfer value, Anda nge-transfer belief, Anda nge-transfer identity Anda untuk audiens Anda. Betul ya? Saya ulangi ya. Kita kalau ngajar, nggak cuma ngajarin knowledge, itu mah guru yang puesik lah, itu trainer yang puesik. Trainer yang keren guys, itu yang kalau ngajar, dia ngajarin value. So, ada transfer value. Ada yang namanya transfer belief, keyakinan-keyakinan. Ada yang namanya transfer identity, ada yang namanya transfer spirit di situ. Nah, si skeptik ini, ini adalah orang-orang yang nggak percaya sama belief yang kita punya. Saya pernah ngasih tentang high class response, dan saya cerita. So, prinsip pertama, Bapak Ibu, prinsip itu kan kita lagi ngomongin belief. Prinsip pertama di high class response adalah apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung response yang Anda berikan. Interupsi. Belum beres ngomongnya, Pak. Sebentar ya, saya selesaikan. Kejadian adalah hal-hal yang nggak ada di kendali kita. Response adalah hal-hal yang 100% kita pegang. So, response itu ada di kendali Anda. Hasil yang kita inginkan, itu nggak tergantung sama kejadiannya. Tapi tergantung sama responsnya. Interupsi. Oh, ya silahkan, Pak. Karena saya sudah selesai ngomong. Nggak bisa itu hasil tergantung respon kita doang. Hasil itu tergantung juga dari kejadiannya. Apalagi kalau kejadiannya itu berulang-ulang. Di kantor. Lu dijelekin sama atasan lu. Terus, lu mau response keren kalau dia masih jadi atasan? Mau apa? Wah, teman-teman. Itu skeptis. Artinya apa? Dia nggak percaya sama belief yang kita punya. Tapi nanti kita lihat gimana ngebalikin seskeptik itu menjadi pendukung utama kita. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.